Nah, kali ini ada berbagai cara yang dilakukan oleh pedagang makanan untuk menarik pembeli, apalagi di saat pandemi seperti ini ya. Nah, salah satunya di Tanjung Balai, Sumatera Utara, ada bakso yang sengaja dibentuk mirip dengan kuburan, dia. Nah, ini takut, tapi mungkin kalau makanan lucu kali ya. Nah, ini buat yang di Garujau Barat, ada juga sajian bakso, bakso iga, dan pentol doer. Kira-kira kenapa ya dinamakan pentol doer? Apakah bibir yang jualnya? Setelah makan. Setelah makan jadi kepedesan, kita lihat ya informasinya. Beginilah penampakan bakso kuburan. Berkesan menyeramkan, tetapi setelah disajikan dengan kuah asam manis dan sambal bugis, rasa takut hilang, kenyang pun datang. Yah, namanya bakso kuburan, dijualnya di sebuah warung di jalan masjid kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Usut punya usut nih, penjual sengaja menyajikan bakso berbentuk kuburan ini, lantaran di latar belakangi sewaktu awal buka setahun lalu, ia berdagang bakso dalam suasana gelap, persis seperti di tengah kuburan. Bakso kuburan ini terbuat dari daging sapi yang dibentuk kotak, dan di dalamnya diisi dengan sosis sebagai bentuk mayatnya. Untuk menambah kenikmatan cita rasanya, diatasnya ditaburi dengan abon ayam, sambal bugis, dan kuah asam manis. Untuk membuat kesan mistis serta ciri khas baso, diatasnya didirikan juga sebuah kayu berbentuk nisan mini, yang di dalamnya berisi tulisan mantan pin kenangan. Ini bakso kuburan, tapi di dalam bakso ini ada tulisan mantan pin kenangan. Terus ini gimana nih Pak dengan rasanya sendiri? Rasanya enak, lain dengan bakso yang lain. Di sini kuahnya berasa ada asam manisnya, ada asamnya enak. Belakangnya itu, ya bentuknya seperti satu kuburan. Terus di dalamnya itu kami minta kuburan, kalau kuburan itu kan ada mayatnya, terus di atasnya itu kami sambal sekejala khusus raki cegam sendiri. Untuk satu porsi bakso kuburan dipatok seharga 35 ribu rupiah, dijamin bikin perut kenyang.